Tim PPRC, Dit Samapta, Polda, Kalimantan Tengah menggelar razia di Bindu Masuk Kampung Rawan Narkoba, Puntun, Jalan Rindang, Banuak, Jamatan Mahandut, Kota Palangkara, Kalimantan Tengah, Kamis Dinihari. Saat razia berlangsung, seorang pria pengendara motor kedapatan berusaha membuang satu paket sabu, namun diketahui oleh petugas dan segera diamankan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli barang haram tersebut dari pengedar di dalam komplek Puntun dengan harga 200 ribu rupiah. Dua pengendara berbocengan yang akan diperisap petugas tiba-tiba kabur setelah sempat menabrah petugas. Dalam razia kali ini, petugas juga mengamankan seorang pria yang kedapatan membawa alat hisap sabu serta dua pengendara yang akan membeli paket sabu. Kandit PPRC, Dit Samapta, Polda, Kalimantan Tengah, Ibtu Eko Basuki mengatakan razia digelar dalam rangka patroli cipta kondisi dengan sasaran komplek rawan narkoba Puntun. Hari ini kita melaksanakan biat patroli cipta kondisi dan kita mengamankan satu orang laki-laki bernama Sumantri dengan mengamankan satu buah, satu paket narkotika jenis sabu dan jenis narkotika seharga 200 ribu. Keempat pengguna narkoba yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke Mako, Dit Samapta, Polda, Kalimantan Tengah bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Unit Satuan Narkoba Polresta, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!